Halo sahabat Pionier, selamat datang di Pionier Auto Garage. Hari ini aku mau tunjukin satu senjata rahasia ketika offroad di malam hari. Apakah itu? Ya, itu adalah lampu Baha Design. Apa aja ini lampunya? Ayo kita langsung cek aja ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pionier Auto Garage itu kan adalah dealer internasional resmi dari Baha Design. Salah satu produsen lampu offroad paling terkemuka di dunia. Nih, aku kasih tunjuk nih disini ya. Nah, jadi kita disini ada display lampu-lampu buat lampu Baha Design dan lampu-lampu offroad lainnya. Aku mau tunjukin nih, jadi kalau di lampu Baha Design itu yang versi kecilnya ya, lampu tambahan, itu ada dua keluarga umum lah. Ada keluarga LP series dan keluarga Squadron. Ini aku mau tunjukin dulu nih, keluarga dari Squadron. Ini pertama si paling bontot, si paling kecil. Ini adalah Squadron SAE. Ada yang warna ember. Dan yang ini dia warna clear. Ini tuh dia diperuntukkan untuk lampu senja. Jadi, dia lumensnya paling kecil di antara kakak-kakaknya, yaitu Squadron Sport. Ini kakak tengahnya nih, Squadron Sport. Dan kakak paling tertua itu ada namanya Squadron Pro. Kemudian ada lagi yang namanya itu LP series. Bahan desain LP series. Ini yang paling kecil, si paling bontot adalah LP4. Dia juga tersedia sama kayak Squadron series. Ada yang ember dan ada yang juga yang clear untuk lensanya. Nih, kita coba tes. Nah. Keren ya. Ini kalau kena mata sih, terih ya. Nah, ini dia juga tersedia nih. Backlight warna biru dan warna merah. Tapi yang jelas, kalau mau pakai backlight biru itu lensanya harus yang warna putih atau clear. Tapi kamu juga tetap bisa ganti lensanya ke yang kuning alias ember. Gitu. Nah. Ini adalah LP4 yang lensanya ember atau kuning. Waduh, kaget dikit. Kaget dikit nggak ngaruh sih. Nah, ini sih kalau dipakai buat off-road, sangat oke. Sangat bisa bantu. Nah, ini kakak tengahnya, LP6. Dia secara ukuran dan secara ukuran rumen itu berada di tengah-tengah antara si LP4 dan juga LP9. Nah, ini dia backlight-nya warna biru. Nah, kalau yang ini, ini dia warnanya backlight ember dan yang ini merah. Jadi ada opsi buat kamu kalau mau ganti-ganti, mau yang warna ember ada, yang warna merah ada, biru ada. Ini buat variasi aja. Kamu suka yang mana? Nah, ini kakak yang paling tua, si Sulung alias Bahadesein LP9. Dia secara ukuran, paling gede, secara lumens pun juga paling gede di antara yang lain. Ini dia lumensnya 12.547. Dan untuk lumens dari lampu halogen mobil standar yang biasa, itu yang bisa kita lihat di pinggir jalan itu cuma 2.500an aja. Artinya ini hampir 5 atau 6 kali lipat dari lampu standar mobil biasa. Gitu. Nah, oke. Untuk kita bahas lumens yang lain nih. Nah, kalau untuk LP6, tadi dia ada 11.225 lumens. LP4, 8.750 lumens. S.A.E. ada di 2420. Bahadesein Squadron Sport ada di 3150. Dan Bahadesein Squadron Pro ada di 4095. Gitu. Aku mau kasih tunjuk juga nih. Kita, Pioner Autogaret, juga ada light bar dari Bahadesein. Yaitu Bahadesein XL Linkable Light Bar. Nah, ini dia ada 8 lampu XL Sport. Itu tuh dia bisa meninari sampai 100 meter lebih. Itu kalau diukur kira-kira bisa 1 kali panjang lapangan cepak bola. Gitu ya. Dan untuk ukuran lumens sendiri, dia ada di 25.200 lumens. Artinya 10 kali lipat dari lampu standar biasa. Nah, kita dari sini dulu. Ini ada S2 Pro. Nah, lumensnya ada di 2.245. Ini dia biasa dipakai di motor-motor, motor off-road, atau motor yang gede, atau motor-motor standar biasa. Tapi juga beberapa ada yang bisa dipasang. Ini kan dia 2. Kalau 1 itu dia ada yang nama juga Bahadesein X1. Ini tadi Squadron Pro yang aku bilang, yang paling kakaknya yang paling tua. Yang paling gede lumensnya juga, dia ada di 4.195 lumens. Ini tadi XL Pro. Di Bahadesein XL Linkable. Dan ini, dia juga, kita juga ada, Lightbar S8 Straight LED. Dia S8 itu 6.324 lumens. Dan ini, Lightbar paling kuat dari hitungan lumens dari Bahadesein. Dia itu bisa menghasilkan sampai 32.250 lumens. Untuk jaraknya juga sama. Terus 1 kali panjang lapangan saya pergola. Nah, aku mau unjutin juga nih, ada yang udah terpasang bahadesein Squadron Pro dan juga bahadesein XL Linkable Lightbar. Nah, ini yang tadi aku bilang, kita kan ada tersedia untuk 2 warna lensa. Ada yang ember dan juga ada yang clear. Ember kuning dan clear yang warna putih. Ini kalau contoh terpasangnya begini, bisa dipasang di pilar, bisa dipasang di, tentu saja di bagian Lightbar. Dan juga ada beberapa opsi, itu dipasang di bagian bemper depan. Nah, itu adalah salah satu senjata paling mematikan untuk kita persiapkan dalam pertarungan off-road di malam hari yang gelap. Gimana? Kamu tertarik gak nih untuk mendapatkan lampu-lampu bahadesein yang ada di Pionier Autogast? Oke, kalau kamu suka dengan video kayak gini, tolong di like dan komen nih, mau tanya tentang apa? Tentang lampu-lampu bahadesein. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu yang lagi nyari lampu-lampu untuk off-road atau pecinta off-road dan juga mobil jeep. Dan kalau kamu pengen lihat katalog-katalog bareng nih, selain lampu ini ada apa aja sih? Kamu bisa cek di marketplace kita nih, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga Blibli. Semuanya udah official store, cari aja Pionier Jeep dijamin aman dan original, asli Amerika Serikat. Dan kalau kamu mau lihat konten-konten kita yang lain nih, melihat keseruan kita sehari-hari, follow aja langsung Instagram dan juga TikTok kita, Pionier Jeep dan Pionier Auto Garage. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan nonton notifikasinya kalau kamu gak mau ketinggalan update video terkini dari kita. Sekian dari aku Ihwan dan jangan lupa petualangan off-road kamu harus ditemani dengan lampu bahadesein. Sekian dan terima kasih. Ciao! Sub indo by broth3rmax